Oke sobat semua, jumpa kembali dengan Abu Dwan TV Motoplog Sukabumi Yang hari ini berada di sekitar kawasan Tegabulud Pajampangan, wilayah selatan Keupatan Sukabumi ya Di daerah Bangbayang, sesuai dengan saya tadi tanya Saya rutenya ini dari sini mau ke Sagaranten ya sobat ya Mau ke Sagaranten seperti apa, situasi jalan atau suasana perjalanan ikuti terus Jangan lupa like, komen, subscribe dan share bila perlu Sebuah informasi tentang sebuah daerah atau lokasi di mana keberadaannya Sukabumi Tentunya saya juga tidak akan melewatkan untuk menyapa sobat-sobat semua Semoga saat ini dan seterusnya saya selalu dipermudah segala urusan usia panjang dengan penuh keberkahan Nah ini berada di kawasan yang sangat adem ya Sangat dingin, karena memang kawasan ini masuknya ke kawasan pegunungan Terlihatlah jelas kiri kanan itu kebun, kebun jati ataupun apalah Dan ternyata kesini Juga ada ya biarpun calon-calon ataupun ada rumah Terus kebun ya gitu, hutan, ada lagi rumah Jadi selang-selangan lah, diselang-seling gitu Tadi saya tanya bagaimana jaraknya ke Sagaranten apa masih jauh Ternyata masih jauh sobat Sagaranten dari sini, Tegabulet itu, Bang Bayang itu masih jauh Nah, turunan Dan seperti inilah kondisinya Oke Karena ini Saya sudah masuk ke wilayah Yang dimana saya tidak terpikirkan sebelumnya Bahwa saya itu akan masuk ke Sampai ke wilayah Tegabulet Tidak terpikirkan bahwa Tempat yang saya akan kunjungi itu akan melewati daerah sini ya Oke, tapi tidak mengapa Karena ini sebuah Cerita ataupun sebuah Komitmen saya sebagai kreator Motoblog Yang harus mau menerima segala sesuatunya Ketika Mendapatkan hal Di perjalanan Apa namanya Tidak sesuai dengan keinginan ya Tidak sesuai dengan perhitungan Begitu Jadi Perhitungan saya itu sekitar 5 kilo Ternyata Dalam kenyataannya sampai 30 Ataupun 50 Kilometer Tidak masalah Dan inilah Kawasan kebun jati yang tadi Masyarakat yang saya tanya Itu akan Mengikuti perkebunan jati katanya Nah ini mungkin Perkebunannya ya sobat Perkebunannya sangat luas Sangat luas sekali perkebunannya ini Nah ini Jalannya bagus Jadi banyak mobil yang disini Karena Banyak perkampungan juga Di belakang Hutan ini ya Tadi terlihat ada jalan Di video sebelumnya kan ada jalan Asfalt Kesebelah kanan Juga ada rumah-rumah Bagaimana ini Yang pulang dari kota ya Dari Jakarta Misalnya sampai kesini Kemungkinan akan merasakan Sangat capek Sobat Harus Beberapa kali berhenti ya Sepertinya sudah dekat Ke jalur Yang rame Karena ada yang habis Beli besi sama keramik Hehehe Barusan dari material Waduh Indahnya Bukan Nah ini sobat Ini hutan jati Ini kiri kanan nih Tapi tidak tahu ini Masuknya hutan apa Kebunnya kebun jatuhi Tapi masuknya kawasan Mana kan Suka ada ya Hutan itu Ada namanya Nah ini ada Turunan lagi Dan di bawah sana Terlihat Banyak rumah Sobat Tuh Hamparan yang Di bawah perbukitan Di sana Di bawah banget ya Ada sebuk Banyak sekali rumah-rumah Sobat Tapi tidak tahu itu Wilayahnya Pasti juga wilayah Masuknya ke Tegabulet Ini sudah panas lagi Baru perhutani Emang kawasan Kehutanan ini sobat Nah ini sebuah gunung Mungkin dulunya Gunung yang jarang sekali Orang kesini Oh ini Itu tadi saya lihat Banyak rumah Di lembah ini ya Di sebelah kanan saya Aksesnya untuk Turun kesana Lewat mana Banyak sekali Keindahan Ataupun Suasana-suasana Yang menarik Di sepanjang jalan ini Sobat Jadi mudah-mudahan Ke depannya Saya juga bisa Ngonten untuk Belusukan Ataupun Coba menginap Di rumah warga Ya Nah Untuk melihat Suasana Ini adalah Damri Mobil yang jurusan Sagaranten Surat Surat Tidak Tidak salah Itu tadi Yang Damri Itu ya Mobil yang barusan Berpapasan dengan saya Itu Angkutan Damri Ya Khusus Jadi Jadi mungkin itu Karena apa Untuk memperingan Beban ya Karena kalau Angkutan Kota Untuk Angkutan umum Biasa Ke sini Itu akan Apa namanya Sedikit Rugi ya Karena perjalanannya Kebanyakannya Melewati Hutan-hutan Begini Kadang penumpangnya Juga Tidak akan Terlalu banyak Banyak yang memilih Menggunakan Kendaraan sendiri Terutama motor Kalau ke pelosok Tapi kalau Damri itu kan Mau ada penumpangnya Mau satu Sampai dua Lagi banyak Pasti akan Diangkut Kayak itu Kendaraan Damri itu Dulu itu Kendaraan Pemerintah Semiliknya Mungkin ada Subsidi lah Gitu kan Ongkosnya juga Tidak akan Terlalu Mahal Begitu Tidak akan Seperti Angkutan-angkutan Umum lainnya Nah Sekarang Sudah banyak Lagi Ada lagi Rumah nih Sobat Tuh Nah Mantep nih Sobat Tuh Ya Ada rumah-rumah Warga Uh Masih ada gunung Lagi tuh Sobat Pasti akan Naik ke sana Kalau tidak Melipir lah Nah ini Tebing ini Gunung yang Sangat tinggi Kalau dilihat Dari bawah Nah Sepertinya Akan melipir Melipir Dari bawah Bawah tebing Bawah gunung Itu ya Oke Sobat Masih tetap Di jalur Bang Bayang Tegabuler Sagaranten Ada Warung Padahal Jarang rumah Tapi ada Warung besar Disitu Berarti kan Kebelakangnya Di balik Kebun ini Ada Masyarakat Ataupun Perkampungan Sebuah Nuka Tukang sayuran Kan gak mungkin Kalau tidak ada Target Tukang sayuran Mau lewat sini Berarti ada target Sebuah perkampungan Yang akan Didatangi oleh Tukang sayur Ini ada Apa namanya Gunung Tuh ada Tukang cue juga Mantap lah Sobat ini Saya sudah rame Sekarang kesini Ini gak tau Daerah apa Biarin lah Nanti kalau ada Yang syukur-syukur Ada yang bisa dibaca Ada yang dibaca Juga Gak masalah Yang penting ini Menuju Ke Sagaranten Nah ini ada Jembatan Nah jembatan Kecil Tapi Kalinya Gak ada airnya Oke Lanjut lagi Masih jauh Ini sobat Jangan bosen-bosen Untuk Tetap Mengikuti Ini rumah Desa Nah ini sudah Masuknya Sagaranten Sobat Sudah masuk Sagaranten Ciawitali Kampung Ciawitali Desa Mekar Mekar Mekarsari ya Kecamatan Ciawitali Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Nah ini sudah Berada di Kecamatan Sagaranten Sobat Daerah Mekarsari Seperti itu Kampung Ciawitali Sagaranten ini Beradaannya Akan Berada di Wilayah Selatan Tapi bagian Timurnya Ya Kalau menurut Perkiraan Karena apa Nah setelah Sagaranten itu Akan Daerahnya Akan Berbatasan langsung Dengan Sianjur Selatan Begitu Ya Oh Oh Jalannya jadi gelap Karena ditutup Saya buka lagi Saya buka lagi Kaca helmnya Karena Kalau di tempat Yang rimbun Banyak Kepohonan Saya kelihatannya Jadi gelap Sobat Nah Mantap Pokoknya lah Aduh Ada kandang Hayam Desa Mekarsari Aduh Ada turunan Lumayan Tajam Tapi Kalau jalannya Bagus Tidak jadi Masalah Oh Ada jembatan Oke Sobat ya Saya ajak Jalan-jalannya Jangan bosan-bosan Sobat Seperti inilah Kondisi Jalan Yang menuju Ataupun Kondisi jalan Di sepanjang Jalur selatan Ataupun Pajam pangan selatan Karena masih ada lagi Jalur selatan Itu paling selatan Yang Langsung berbantasan Dengan pantai itu Adalah Jalan Jalur Tegal Bulut Menuju Agrabintak Sedang barang Ada lagi Di sana Tapi sekarang Saya Ada di Wilayah Bukan Tengah-tengah Udah selatan Ini juga Udah Berdekatan Dengan Tegah Bulut Nah Tegah Bulut Itu nanti Ketika ada Persimpangan Atau pertigaan Di depan Itu tinggal Ke kanan Mau ke Tegah Bulut Cidolog Tegah Bulut Kalau mau ke kiri Nah Ke Sagaranten Seperti itu Ya sobat Inilah Suasana Kawasan Yang berada Di Sukabumi Wilayah selatan Sagaranten Wilayah 5 Sukabumi Ini ya Masuknya Tuh Waduh Ini Benar-benar Perjalanan ini Perjalanan ini Cukup Melelahkan Sebetulnya Kalau jalan-jalan Begini Nah Ini ada Pudunan lagi Ini Gak bisa naik Atau gimana Ini Sepertinya Gak bisa naik Nih Terlalu Berat Oke Ini Saya Sudah ketemu Dengan Toko Simpang 3 Ciguyang Cidolog Kalau kesana Ke Cidolog Tegah Bulut Kalau kesini Ke Sagaranten Saya akan Menuju Sagaranten Oke Sobat Ini Sebelah kiri Saya akan Coba Ke pusat Kota Sagaranten Ikuti Terus Perjalanan Ini Jangan Lupa Dukung Terus Biar Tambah Semangat Wow Ternyata Ini Kalau Sudah Kesin Itu Suasananya Lain Ya Sobat Sudah Sudah Terlihat Rami Karena Ini Sudah Masuk Sagaranten Ada Toko Pakaian Juga Ada Pasar Mungkin Oke Oke Akan Gas Saya akan Dahulis Saja Mantep Itu Pemandangannya Sobat Keren Banget Ini Waduh Kelewat Ini Ada Sebuah Pemandangan Yang Cukup Indah Tuh Cukup Bagus Di Seberang Ataupun Di sebelah Sini Itu Banyak Rumah Rumah Juga Disana Tentunya Akan Ada Akses Jalan Yang Menuju Kesana Juga Nah Di Depan Sana Juga Ada Sebuah Gunung Keindahan Yang Tersimpan Kawasan Sagaranten Oke Oke Sobat Aduh Saya Salah Jalan Ini Belokan Bagaimana Kalau Ada Yang Kenceng Banget Mengendarainya Kadang Saya Lupa Dengan Ketetapan Tentang Perjalanan Ataupun Menggunakan Jalan Seperti ini Sobat Ya Saya Tidak Tidak Terlalu Keras Keras Untuk Berbicara Karena Emang Kondisi Hari Ini Saya Sedang Puasa Ya Jadi Tidak Terlalu Bisa Keras Keras Karena Tenggorokannya Kering Begitu Kalau Keras Keras Ataupun Kenceng Kenceng Saya Bicara Tenggorokannya Sakit Sekali Kering Kering Karena Suasana Sudah Dalam Keadaan Puasa Oke Saya Ikuti Itu Ada Jalan Yang Kemana Ternyata Masih Jauh Ini Sobat Untuk Sampai Kesagarantan Itu Ya Tapi Sudah Banyak Rumah Rumah Sudah Rame Sih Apa Apa Ini Yang Masuk Wow Ini Sebuah Pemandangan Yang Luar Biasa Keren Ya Itu Ada Serpihan Yang Mungkin Longsor Rasanya Sobat Gunung Itu Misalnya Lempeng Batunya Terlihat Nempel Begitu Ada Rongga Gitu Indah Banget Sobat Wilayahnya Sudah Banyak Sudah Rame Puncak Kalong Ini Ada Di Puncak Kalong Sden Apalah Ada Di Atas Itu Tidak Terbaca Mengapa Harus Kesini Itu Menjauh Sebetulnya Dari Sukabumi Kota Itu Kawasan Ini Sangat Jauh Sekali Kurang Lebih Nanti Perjalanan Akan Makan 3 Sampai 4 Jam Karena Saya Tidak Bisa Kenceng Kenceng Juga Pakai Motornya Dan Akan Banyak Istirahat Juga Nah Ini Sawah Lagi Mohon Maaf Jadi Saya Jadi Apa Namanya Ketika Saya Berbicara Itu Terpotong Potong Karena Itu Tadi Agak Sedikit Mual Ini Entahlah Masuk Angin Atau Entahlah Kenapa Saya Jadi Sarabel Begini Nah Ini Sudah Jambatan Cibu Buai Cibu Buai Jambatan Cibu Buai Bukan Cibu Buaya Sana Ada Pabrik Sawah Hamparan Sawah Yang Sangat Luas Ternyata Panjang Juga Jauh Juga Sempat Kesagaranten Aduh Aduh Gini Perjalanan Sungguh Sangat Membutuhkan Perjuangan Woi Hamparan Sawah Dan itu Sepertinya Pabrik Apa Pabrik Sapi Atau Pabrik Apa Kalau Sapi Bukan Pabrik Tapi Peternakan Ternyata Jauh Juga Tidak Seperti Yang Saya Bayangkan Yang Saya Bayangkan Itu Kan Ketika Sudah Ketemu Pertigaan Belok Sedikit Sampailah Ke Termina Sagaranten Begitu Sobat Perkiraan Namanya Perkiraan Tidak Sesuai Karena Memang Saya Pertama Kali Untuk Kesini Dalam Kondisi Siang Karena Dulu Itu Saya Pernah Sudah Lama Sudah Puluhan Tahun Jadi Tidak Ingat Lagi Tanda Tanda Apa Saja Yang Ada Dan Waktu Itu Malam Tengah Malam Saya Lewat Kesini Tuh Sawah